Nah Kak Iki, ini Kak sekarang lagi memiliki hubungan spesial nih ya dengan Kak Mahalini Selamat ya Kak ya, ini kayaknya dari tadi juga banyak yang komen, mana nih Kak Mahalininya gitu Kemarin juga, gimana Kak? Tadi dia ada mantau disini Oh tadi dia mantau, kalau Kak Mahalini kalau masih ada disini Kita kemarin juga sempat lihat ada acaranya yang sampai trending ya Kayaknya itu emang rame banget sih, sekeluarga ada disana soalnya Alhamdulillah Itu adeknya Kak Iki, gimana Kak? Njan Iya Alhamdulillah, maksudnya kayak lagi di asas sama ayah dan dia juga ada kemauan, ada niat Jadi kayak seneng aja Kemarin juga pas trending juga kita kaget gitu Lini juga kaget Ya setidaknya bisa menghibur lah Benernya kalau aku bukan gak mau jadi pelawak Karena pada dasarnya kalau aku tuh di keseharian aku tuh aku orangnya bercanda banget Aku tuh orang yang ngelawakan tongkrongan, aku yang jahil orangnya Sebenarnya ya Aku tidak mau memposisikan kalau aku pelawak atau apa Tapi aku lebih kayak, yang penting aku mengenal dunia lawak itu seperti apa Aku mengagumi ayah gitu dan aku bahkan mengidolakan ayah Iki Bukan tidak mau, tapi melainkan bahwa Ya biar gak serakah aja gitu Karena kan ayah sudah jadi pelawak Terus juga ikut Ikut kemana Yang terpenting kan ketika aku jadi penyanyi juga aku tidak melupakan diri aku yang sebenarnya seperti apa Iki tetap ya Iki gitu Kalaupun nyanyi aku tetap pelawaknya ketika off air Pokoknya jadi diri sendirilah ya kaya Kalau untuk figur nih, figur yang paling menginspirasi Kak Iki Boleh siapa aja, mungkin dia artis kah atau orang-orang terdekat gitu siapa sih Kak Ya ayah saya sendiri Ayah ya Aku banyak pelajaran yang bisa aku ambil dari dia Dari cara pendekinannya, proses yang dia kejar, perjuangan dia, pengorbanan dia Sampai detik ini Jadi ya aku bisa sampai detik ini juga aku karena belum ikuti jejak beliau gitu Aku coba ikutin apapun yang dia lakukan Ini kita ada pertanyaan Hafiz Papa Untuk Kak Iki Bagaimana sih mempertahankan kualitas bermusiknya dan bisa diterima di masyarakat Indonesia Tadi sebenarnya Kak Iki udah sempat menjawab juga lah ya Tapi kalau Kak Iki ingin ngerespon lagi boleh nih Boleh Sebenarnya Bukan caranya Sebenarnya balik lagi ke diri kitanya Kalau misalkan kita ada niatan Kita punya mimpi gitu loh ya Harapan sama satu hal yang kita tuju Ya kita harus kejar itu gitu Kita harus buktiin itu gitu Kita juga harus ngeliatin Kembangin bakat apa yang kita punya Dan gak harus jadi musisi aja Apapun yang kita tuju gitu di atian kita Asalkan disitu ada niat Dan kita juga Fokus akan bidang itu Iki yakin gitu Semuanya bisa akan kegapai dan kecapai gitu Ini juga kayaknya ada temen sekolahnya Kak Iki Waktu kecil nih Tadi komen Siapa tuh? Siapa tadi? Mana coba Tanya ngiripin voice note katanya Waktu dulu Ada kelas Oh ada kelas Oh tapi gak nyebutin ada kelas dimana Terus sering BBM-an katanya Apa? Manugrah namanya Manugrah 14 Halo halo Oh iya Manugrah Iya Sb apa sih? Gak nyebut Dia gak nyebut Kak Katanya dulu sering Saya terus sering Ada kelas Iki Iki adek kelas saya Terus sering BBM-an Sampai ada waktu dia sempet kirim voice note Dia ngomong alus Ter lagu orang Masih inget banget katanya Oh iya Aku gak bisa liat Aduh Iya ini Dia questionnya Dia ngirim DM ya Langsung ya Banyak ya Banyak yang ini Gak bisa Gak Dapat salam juga Kak Iki dari Malaysia Banyak yang banyak tanya Tapi gimana ya Biar aku tuh bisa dikenal banyak orang Biar aku tuh bisa bikin lagu Dan lagu-lagu bisa dikenal banyak orang Gak Nah